Ya, kalau boleh saya tahu siapa kira-kira yang sudah yakin lahir baru atau sudah diselamatkan Tuhan. Coba cemukan tangan. Ya, sabar. Sudah semuanya. Enggaknya ditangkap kalau belum pun. Ya, tinggi-tinggi yuk. Ya udah ya, hampir semua ya. Yang lain mungkin masih ragu-ragu. Ya, terima kasih turun. Jadi, kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan. Dan semata-mata karena anugerah Tuhan. Demikian Epesus Pasal 2 Ayat 8 sampai 10. Coba kita lihat sebentar ya. Dari surat Paulus kepada jemaat di Epesus. Epesus ini satu kota yang maju di jamannya dan sampai sekarang peninggalan patung-patung Diana di sana masih ada. Ada yang besar, ada yang kecil. Dari semua jemaat-jemaat dalam Alkitab. Jemaat Epesus lah yang paling kuat berhubungan dengan kuasa gelap. Jadi, kalau kita lihat itu di kisah Rasul Pasal 19 di sana ada anak-anak sekewa. Ya, dan di sana juga ada pembakaran kitab-kitab perdukunan. Jadi, kalau saya lihat Epesus ini mirip dengan kita orang Batak, orang Karo. Latar belakangnya itu menyembah berhala. Tapi, surat Epesus adalah surat gereja. Dan di Epesus lah ditulis, kamu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya, dari banyak jemaat-jemaat, Tuhan menulis surat melalui Paulus yang paling dalam pengertiannya itu kepada jemaat Epesus. Bukan kepada jemaat di Yerusalem. Inilah anugerah Tuhan. Jadi, bukan latar belakang kita yang menentukan masa depan kita. Tapi, Tuhan yang memanggil kita dari latar belakang kita masing-masing. Kita baca Epesus Pasal 2, ayat 1 dan 2 dulu. Ini seperti bernostalgia. Bagaimana jemaat Epesus diselamatkan Tuhan. Demikian, setiap kita bisa kita tarik ke belakang bagaimana dulunya kita diselamatkan Tuhan. Bagaimana hidup kita, latar belakang kita, pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita dari keadaan itu. Demikian firman Tuhan, Epesus Pasal 2, ayat 1. Kamu dahulu sudah mati, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita ingat ya, firman Tuhan kepada Adam. Jangan kamu makan buah pohon itu. Jikalau engkau makan, pastilah engkau mati. Inilah dosa mematikan kita. Baik secara rohani, secara fisik, juga secara kekekalan. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, dia langsung sadar dia telanjang. Itu menyatakan kematian rohani berpisah dengan sumber hidup Tuhan Allah. Inilah yang dimaksud dalam ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Mati kau masih bisa baca surat? Ya, ini mati rohani. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kalau mati rohani, akibatnya ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi Paulus membawa pikiran jemaat Epesus mengingat bagaimana berdosanya mereka waktu itu. Mereka mati rohani dan hidup di dalam dosa. Bukan saja hidup di dalam dosa, tapi mengikuti jalan dunia ini. Bukan saja mengikuti jalan dunia, jalan orang berdosa, tapi mentah hati penguasa kerajaan angkasa. Ini antara manusia dan Allah di tengah-tengah ini ada penguasa-penguasa angkasa ini disebut roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi manusia tidak ada yang netral, tidak ada yang hidup bebas dari pengaruh kuasa kegelapan. Jika orang tidak diselamatkan Yesus Kristus, dia berada di bawah penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang membawa manusia terus makin jauh meninggalkan Tuhan. Inilah Paulus mengingatkan orang-orang Ephesus bagaimana dia dulu dipanggil Tuhan. Ya, kalau ada nanti mau bersaksi, bisa juga bagaimana satu di antara kalian dulunya dan bagaimana Tuhan menyelamatkan. Sudah ada bersedia? Yuk. Supaya kita bisa melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini dan bagaimana Tuhan berencana dalam hidup kita. Saya juga ingin mendengar bagaimana kalian diselamatkan Tuhan. Kalau saya itu dulu pergerja dari kecil ke gereja tapi terjudika makanya pernah aku ingat sudah Allah aku main judi Tuhan aku Tuhan kerisanku yang disampati menang betul lalu di Medan di Medan pun begitu pas 500 nare cesenku 500 koin dulu itu ada Kim ada Wahwe ada Togel yang siang itu Togel itulah waktu aku tamat di Sema Tuhan 500 nare cesenku tapi tiba-tiba wangku yang 500 itu hilang lagi cesenpendal 500 nare bernih kau itu cesenku dah Tuhan bagi sudah kemin Tuhan ketemu padahal dari tadi udah aku cari di tempat yang sama itu ketemu aku pasang nomor Togel nomor 500 Tuhannya kenapa kalau satu nomor itu 1000 bisa separuh 500 aku pasang 500 belum sarapan ini ke meja bola di seberang sempakata itu nonton meja bola dulu atau jam 3 jam berapa keluar nomornya itu masukkan mundara nomor mundara nomor 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 500 langsung lari ke rumah jadi ku gereja terjudika itulah latar belakangku takkan ingin man Tuhan ku gereja tapi kalau pulang ke kampung mamak kami itu rajin ada mangkok-mangkoknya repangir repangir kulau namanya itu jadi pernah aku tanam cabai mahal pertamanya cabai itu tapi di pertengahan murah pagi-pagi dibanguni mamak kami lah aku enggak 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 murah lama lamangkok itu tutup pakai anduk malu juganya kita kan anak peran repangir pagi-pagi kuat gitu ditapin itu buang sial baginda malah latar belakangku tapi yang membuat aku mencari Tuhan sebenarnya Tuhan yang mencari kita aku berladang itu luas jadi ladang kami itu ada berapa tempat dulu satu tempat itu itu paling bagus disitu lebih separuh ladang itu aku yang tanami gitu sehingga bapak kami cari lagi ladang yang lain karena lebih luas ladangku jadi belang nuan cina belang nuan tomat dan cuman yang sekali itulah murah yang sisanya itu mahal jadi waktu itu aku sudah dapat uang itu laku kat meriah emang karena akulah latar belakangku mencari Tuhan sudah ada uang yang tadinya kupikir biar senang melalasin kudai nak peran aku tak laku kat meriah sepi jadi di belakang rumah kami ada pohon bambu di rumah kami waktu itu tarum seng baginda sampai sekarang begitu waktu kencang angin ditiup angin lah pohon bambu itu terdengaran suara daun bambu itu ke atap rumah kami disitulah sedih kali kurasa sedih kali gitu seperti kalaksi mati-mati tapi lang kesedihan itu bertahun ada tiga tahun aku di kampung itu bertahun sedih akhirnya aku pergi ke toko buku rohani ku cari buku rohani padahal sebelumnya aku suka baca buku buku positif gitu tapi gak aku dapat jawabannya adalah dulu abang kami kerja di rumah sakit disitulah adina buku silabo hal rohani lah boleh jawab anak katanya lalu ku carilah buku-buku gitu ku baca akhirnya abang itu melihat aku senang baca bawanya lah aku ke gereja GKMI ke banjah waktu itu pasca mau pulang bawanya aku ke toko buku lalu sampai di toko buku berikannya lah aku buku buku itu damai sejahtera bersama Allah yang ditulis Billy Graham kira-kira 360 halaman buku itu pulang ke kampung gak sampai dua hari selesai ku baca ku ulang lagi persis dua kali ku baca tapi dalam buku itu sampai hari ini ku ingat cuman tiga isinya manusia dicipta gambar dan rupa Allah tapi manusia berdosa upah dosa neraka jadi dalam buku itu terakhirnya kesimpulannya siapa yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan dilemparkan ke lautan api tapi Tuhan Allah mengasihi manusia Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal itulah Yohanes 3 16 hari itu langsung kuterima Tuhan Yesus langsung kuterima Tuhan Yesus tapi tidak ada perasaan apa-apa gitu karena merasa tidak puas kubilanglah sama abang yang menginjili aku itu jah kamu relajar kubilang kaban jahe katanya jah sang aku relajar sang aku jek aku bapa kata kubilang 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 bapa kami kutanyalah mama itu entah bisa aku kerja di tokonya tokonya itu tokoh servis komputer dan rental pc di waktu itu kutanya mama itu bisalah aku disitu tinggal disitu aku tinggal satu setengah bulan aku disitu di gereja hari minggu kudengarlah Johanes 1 ayat 1 kata eras dibata janah kata e dibata situlah pertama aku tahu kata e dibata kata e dari dulu aku tahu Yesus tapi waktu itulah pertama aku sadar kata e dibata Yesus nah dibata lalu lanjut lagi dibaca Johanes 3 16 sepanjang hari minggu itu pulang gereja pun ke rumah terus ku ingat Johanes 3 16 lalu malah mau tidur karena aku mau tidur selalu berdoa latar belakangnya kelas 3 SMP aku rumah kami tempat kami kos di Kaban Zahir kebakaran dan kami hampir terbakar termasuk saya mulai waktu itu setiap mau tidur saya berdoa hari minggu itu setelah dengar Johanes 1 ayat 1 Johanes 3 ayat 16 mau tidur malam itu gak langsung aku doa Tuhan mau tidur temannya aku tapi ada dalam hatiku betulkah Tuhan mengasihi aku karena Johanes telur ayat 16 dan perban kelengah dibata dunia dan ibrahim kena anak nasi tonggal betul kelengah dibata aku sungguh Allah mengasihi aku demikian jadi waktu aku bertanya kepada Tuhan tiba-tiba terang dalam hatiku ini mengapa engkau bertanya demikian waktu itu bahasa Karola dalam hatiku adilah adilah hatiku kelengkam engkai aku mati kayu persilang jikalau aku tidak mengasihi kamu bukankah aku sudah mati bagi kamu di kayu salib dan malam itu langsung aku susah nangis bukan orang yang gampang nangis gitu susah nangis tapi malam itu karena keinsyapan dalam hatiku Tuhan mati bagiku Tuhan mengasihi aku disitulah aku menangis mengaku dosa kepada Tuhan setelah aku mengaku dosa disitulah ada sukacita jadi antara abang itu kasih buku ini dan aku bertobat itu mungkin ada satu tahun juga jadi antara aku baca buku itu dan malam itu sebenarnya aku sudah mungkin seratus kali terima Tuhan Yesus karena gereja GKM kan setiap jumpa dua makan pun terima Tuhan Yesus dulu jadi enggak kurang salah sekali aku sudah terima Tuhan Yesus tapi malam itu yang waktu aku mau tidur itu berdoa tuhukin Tuhan keleng atin doaku adilah aku rati keleng man bandu labu aku mati di kayu persilang disitulah sampai hari ini aku yakin aku sudah ditebus Kristus dosaku sudah diampuni dan malam itu karena begitu bersuka cita kembali aku berdoa Tuhan Yesus adituhukin enggo alemi dosaku lanai aku kun raka enggo kusurga pake geluh kue yang jadi perberita injil langsung lagi ada keyakinan dalam hatiku uwe kupake kamu jadi pekabar injil dan besoknya siapa ketemu langsung cerita aku apa yang terjadi malam itu ku injil lah ku injil sehingga tokoh kami itu disebut enda lo enda gereja kata orang karena siapa datang cerita injil aku ya demikianlah aku bertawak diselamatkan Tuhan satulah dari antara kalian bagaimana kalian diselamatkan Tuhan karena perlu Paulus sebelum dia menuliskan 2 epesus 2 ayat 10 dia bernostalgia dulu jadi nostalgia kita diselamatkan Tuhan dan panggilan kita itu tidak bisa dibisahkan kalian ingatkan kesaksian Paulus selalu atas penglihatan itu ya Raja Agripa aku tidak pernah tidak taat jadi keselamatan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita itu tidak bisa dipisah bagaimana kalian diselamatkan dan bagaimana pimpinan Tuhan dan hari ini kira-kira apa Tuhan mau yang kalian jalani waktu ke depan kalau firman Tuhan sudah banyak kita dengar tapi biarlah retrik yang singkat di ini kita bisa disegarkan atas pertobatan kita dan Tuhan bisa mengingatkan panggilan Tuhan dalam hidup kita satu laki-laki satu perempuan satu pemuda satu pemudi pemudi pun dulu bisa satu lagi pun dulu bisa dipersilahkan ini saya letakkan ya siapa dulu terima kasih Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 . . Tuhan. 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 Tuhan.